Intro Yo what's up guys Balik lagi bersama di Atun News aja Dan di video kali ini Oh iya sebelumnya sorry banget Gue kemarin-kemarin gak upload Karena lagi you know Tahun baru Chinese And I'm Chinese The black Chinese Jadi kayak selamat tahun baru Buat temen-temen yang merayakan Happy Chinese New Year Semoga semuanya diberikan kelancaran Dalam usahanya Serta rejeki dan kesehatan Jadi beberapa hari kemarin juga ya Gue tuh sempet lagi gila banget Dalam urusan spiral abis Gue lagi dalam titik stress Semua itu karena Cacing besar Alaska Atau yang dikenal dengan Sekte Wenut Dan gak cuman itu Banyak banget dari kalian juga Yang sering nge-DM gue di Discord Atau di Instagram Kayak banyak yang nanya Kayak bang Gue susah banget nih Gue kagak bisa fullstar lawan Wenut Kira-kira tips buat menang tuh kayak apa Gue juga kagak bisa meh Gue tuh cuman bisa fullstar di Di akun Genshin gue doang Kalo di akun orang Kalo gue rasa akunnya kayak Buildnya kurang Atau kayak gak cocok Sama apa yang gue yakini Terus kayak team comnya Banyak tim yang gak pernah gue pake Pasti gue langsung skill isu anjing Demi apapun men Kayak lo liat yang ada di depan ini Waktu itu gue lupa ya Waktu terakhir kali Gue livestream Wenut Itu spiral gue bisa fullstar Yang di patch sekarang itu Gue pake karakter party apa Gue juga lupa Seinget gue kayaknya gue pake Hutau Double Hydro Atau kayak misalkan gue salah Kemungkinan besar Gue gak jauh dari pake Hyper Bloom Ya mungkin kayak gini Tapi entah sama MC atau sama yang lain Gue juga lupa lupa inget Pokoknya kayak Hyper Bloom Sama Raiden hijau Jadi kayak diantara dua itu aja Udah selebihnya gak mungkin banget Atau satu lagi Opsinya mungkin gue fullstar Dengan ya dengan Raiden Ya national team Kenapa gak pake Severus bang Bukannya gak mau pake Tapi dia masih Oh my god Diantara tiga itu aja Partian yang mungkin gue selesaikan Untuk melawan Wenut kemarin Banyak dari kalian yang mengeluhkan Tentang sulitnya melawan Wenut Ini bukan tips melawan Wenut Ya tai gue aja gak bisa anjing Kalo di akun orang lain Jadi kayak gue bisa lolos dari Wenut itu Dengan tanpa timing Dengan tanpa ancang-ancang strategi Kaga Karena di akun gue build udah oke Jadi kayak Gue gebuk Asal gimana pun Selama waktunya cukup Pasti kelar Meskipun mepet kayak di 7.01 Atau kayak 7.05 Gak pernah di jarak kayak 8 Atau kayak 7.50 7.40 Gak mungkin Jadi kayak mepet banget Itu udah membuktikan Skill isu No strategy Gak ngerti Cara main lawan Tolol Sebenernya yang menarik dari lawan Wenut itu ya Kalo dari cara pandang gue ya Wenut itu bukan tipikal monster Yang memerlukan mekanik yang sangat tinggi Mekanik yang gue maksud itu Adalah kayak contoh Lu kalo ngelawan 3 magu kengki Atau kayak katakanlah Gak usah 3 magu kengki deh 3 magu kengki terlalu biasa Katakanlah dengan buaya dan macan Itu gak ada kata-kata timing Tai Di dalam pertarungan itu Itu bukan masalah Uber-uberan waktu lagi Itu yang bener-bener The real mekanik Itu sebenernya spiral yang seperti itu Satu sisi lu Harus punya dutch yang sangat bagus Apalagi kalo lu gak punya Model-model shield yang sangat kuat Seperti Zhongli Bahkan dengan Zhongli pun Itu masih susah anjing Kalo Wenut itu ya Itu tuh bukan Bukan masalah Mekanik lu ngedutch Mekanik lu apa Enggak Yang jadi Kunci kemenangan lu Melawan Wenut Adalah lu paham dia Seperti apa Sama Rotasi lu bagus Terus udah Satu lagi Delas itu adalah Tempo waktu Gue udah beberapa kali Ngelawan Wenut Kayak gue udah nyoba Di beberapa akun juga Dan hampir kebanyakan akun Yang gue coba joki Waktu ngelawan dia Itu rata-rata Tidak full star Jadi kayak bisa Gue pastikan banget Spiral di patch sekarang Dengan adanya Di ruangan dua itu Wenut Gue bisa jamin Seratus persen Di slot bawah itu Bener-bener gak ada Sama sekali yang namanya Mekanik untuk dutch Dan sejenis itu Kagak ada anjing Itu cuma Cuma soal Uber-uberan waktu Hafal timing Sama gerakan lawan That's it Selesai Kalau karakter lu Gak berdamage-damage banget Artinya lu Mesti butuh waktu Yang banyak banget Di ruangan dua Kenapa bang Karena monster yang satu ini Itu kerjaannya Cuma nyelam-nyelam Dalam tanah Kabur anjing Gue juga gak ngerti Kenapa akhir-akhir ini Spiral bagian dua Selalu jadi yang paling susah Dan selalu Struggle-nya kita semua Sekarang di ruangan dua Entah kalian menyadari atau enggak Kayak ruangan tiga Dan ruangan satu Sekarang kayak udah Gampang dan easy banget Contohnya di spiral sekarang Ruangan dua Cuma ion, blight, drake Yang kayak Mekaniknya apa sih Ini cuma kayak terbang Tembak sayap Jatuh Gebu-gebu-gebu Paling ngindar-ngindar Kalau dia rotasi Muter-muter Udah selesai Ini juga bagian satunya Cuma dua beginian doang Kayak gampang Gak ada yang sulit Yang menjadi masalah tuh Selalu uber-uberan waktu Disini Makanya setiap akun Yang gue login Atau yang gue joki Kalau lagi live streaming Selalu banget Ruangan duanya doang Yang kopong Kayak yang udah dikasih tau juga Sama anak-anak Sama kayak teman-teman semua Juga mungkin udah pernah tau Kayak banyak banget Karakter yang udah mereka Banyak coba Kayak dari teman-teman semua lain juga Rata-rata partian Yang memungkinkan Untuk cepat Ya itu kayak Yang biasa gue perhatiin Ini versi gue aja ya Kayak Rider National Team Dengan catatan Rotasi Yang baik Dan benar Dengan catatan Lo bisa buka burst Lo bisa mengatur Setup Untuk kombo Yang cakep Atau Kalau yang udah pasti Fix banget Akan membantu banget Itu gak lain Hyper bloom Who tau Dua Hydro Sama Yellan Sama Sinkyu Udah pernah gue coba Dan itu cukup berhasil Ya di atas Sebenernya terserah aja Yang penting Lo bisa nyesuaiin Sama bagian duanya Karena inget Yang kayak tadi gue bilang Kalau lo merasa bagian dua lo Tidak terlalu berdamage Yang artinya Lo butuh waktu banyak nih Karena lo tau Damage lo gak kencang-kencang banget Tapi ada Jadi kayak Lo butuh waktu Untuk mencicil Dan menyelesaikan WN Jadi Jadi dalam artian Di bagian satu Lo harus punya character Atau party Yang bisa fast Kayak minimal Di 9-0-0 Itu udah beres Kayak kalau di akun gue 9-0-0 Mungkin susah Karena gue nyecupu Jadi kayak katakanlah Furina Sinkyu Dia sama dia Kayak Mono Hydro 3 sama Kazuha Hal yang seperti ini Dengan adanya Mekanisme Wenut Yang dimana Lo tuh Harus banget Pinter timing Kalau darah dari gue sih Itu bener-bener Nguji banget sih Kayak lo tuh Nge-build character Udah sejauh apa sih Lo udah nge-build team party Udah sekuat apa Kalau misalkan Sampai lawan Wenutnya Belum beres Tapi orang lain Bisa beresin Itu kan berarti Penyebabnya adalah skill issue Tapi kalau sampai Lo Sendiri gak bisa Dan orang lain Yang biasanya bisa Bisa menyelesaikan itu Dan tidak bisa juga Ya berarti Akun lu Ini gue gak jamin lolos ya Gue cuman ngasih gambaran aja Wenut tuh seperti apa Hingga menyulitkan Banyak sekali player Kalau dari gue Gue lebih seneng Ketemu Lawan yang Face to face Yang gak banyak Mode yang kayak Fase satunya dia ngapain Fase duanya dia ngapain Gue gak suka yang kayak gitu Karena itu bener-bener Buang waktu banget anjing Jadi kayak spiral itu Lamanya tuh Cuman nungguin dia doang Gue mendingan ketemu lawan yang Sat-set Depan muka Komok Face to face Berantem gitu monyet Itu lebih fun Gue gak jamin rotasi gue bagus Atau apa Ini bukan tutorial lawan Wenut Gue cuman ingin Ngasih tunjuk aja Seperti apa sih Wenut Ya kalau lu yang belum nyentuh spiral nih Oke Lu jangan ketawa-ketawa Kayak Haha untung aku belum nyentuh spiral Cupu lu Di 12 ruang 2 bagian pertama Seperti yang tadi gue udah bilang Sebisa mungkin lu harus Sangat-sangat amat cepat Sebisa mungkin Di 12 ruang 2 bagian 1 Speed itu nomor 1 anjing Itulah kelemahan Orang-orang skill issue Kayak gue Speed itu yang jadi masalah Grouping itu menjadi musuh Terbesar kita Buat orang yang biasa cuman main aja Si anjing ini sih Apa Kendala besar banget sih Bener-bener ribet banget nih Sebisa mungkin tuh Dapet di 9 Ya 9 menit pas deh Itu udah Kayak cantik Perfect banget anjing 9 menit pas tuh Meskipun kayak gue sendiri pun sulit ya Tapi kayak Berusaha lah untuk 9 pas Entah gimana pun caranya Berusaha lah Di 9 menit pas anjing Kayak 9 11 gitu Jadi kayak Di ruangan 12.1 Eh 12.2 P1 Waktu itu yang paling penting Dia kayak udah dapet Di 9 lebih Lu liat ya Ini kan 9.11 nih Dengan mekanik gue yang seadanya Mungkin gak akan kelar Kalau musuhnya bukan Wenut Mungkin udah membazir itu waktu Ini hal-hal yang gue pelajari Setelah diajarin sama viewer Nama streamer lain Koges dan sejenisnya Kayak Lu jangan takut Pake burst Di awal Jadi kayak Di awal Lu buka burst loh Hingga masuk ke fase Keduanya dia Yang nanti dia akan jatuh Pas terbang Jadi kayak sekarang Ini adalah saatnya untuk Melakukan Segala Serangan-serangan fajar Kalau dia muncul disana Kata kojes Dia nanti akan ada disini Akan ada disini Akan ada disitu Maksudnya Ini kayak disini Lu keluarin Semua yang lu punya Sebisa mungkin Lu dapet Di dia nih Di kondisi Darah yang setengah Ya sebenernya lu Boleh banget Burst Raiden ya Tapi karena tadi Gue mengalami Lupa ingatan sejenak Jadi kayak gue gak nge-burst Raiden Itu juga udah jadi kesalahan fatal Karena di pace yang sekarang Di fase Bentar lagi Dia terbangnya nih Lu udah gak boleh banget Nge-burst anjing Jadi kayak Karena bentar lagi Dia akan fall Atau jatuh Nah disini Kalau dua yang dulu Gue akan menunggu Tapi sekarang Gue gak akan lagi menunggu anjing Jadi kayak gue udah Bersiap dan ready banget Buat nge-burst aja Itu yang gue maksud Dengan timing setup Yang tadi gue udah bahas Kalau lu gak setup Kalau lu menunggu dia jatoh Lu baru setup Waktu dari dia Untuk jatoh Udah di tanah Itu cepet banget Anjing Begitu lu baru Sempet sibuk Ngebuka nge-burst Mungkin udah 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 kelar Wah lu Udah terlambat Untuk melawan Wenut anjay Kalau udah selisih Waktu dikit gini Udah lu gak usah Banyak mikirin apa-apa Lu mau buka Terabas Terjang pun Kayak Yaudah aja gitu Itu kan kondisinya Kalau Karakter Atau party Lu udah dalam kategori Well built Dan lu udah mengerti Dari pergerakan Dari si Wenut Yang susah itu adalah Ketika lu tau Karakter lu Belum punya damage Yang sangat banyak Lu gak punya party Yang cepet Di lantai atas Tadi kan gue dapet Di 9-11 detik Itu bener-bener Cepet banget Kayak itu mungkin Waktu tercepat gue Tapi kalau lu gak punya Partian yang cepat Untuk di atas Seminimal mungkin Lu punya damage Yang tinggi di bawah Dan pemahaman Yang sangat Baik Untuk menyelawan Wenut dengan cepat Kayak kalau ditanya Gue skillisu atau enggak Anjing gue skillisu Beneran Gue kalau bukan Di akun gue sendiri Gue kagak bisa Demi apapun Gue juga ngerti Karena setiap akun kan Balik lagi ya Buildnya beda Statistiknya udah pasti random Gak jelas Acak adut Karakter yang ada Dalam akun orang Kita juga gak tau Kayak kalau untuk Mainin akun orang Gue anjing minus Gak mampu Jadi ya gue rasa itu aja Yang pengen gue bagiin Tentang Spiral sekarang Yang sebenarnya mudah Dan gampang banget Gak butuh mekanik Yang Mengatur darts Dan sejadinya Kagak Kagak banget Kagak Ini bukan spiral yang menyeramkan Banget Tapi emang Ya Lu itu cuman masalah Sama waktu Tengah Setelah si Kuenot biji itu Kalo dia cuman Berdiri diem tegak Terus ada di Permukaan Ajing sebentar doang kali Karena dia banyak Nyalam-nyalam aja Jadi kayak ribet banget Jadi segitu aja video kita hari ini Gue antunisnya Thank you banget Buat semua yang udah nonton Jangan lupa di like Di kolor yang suka Silahkan turut kolom komentar Apakah kamu sudah full star Atau belum Gue pamit dulu Sayonara Arigato gozaimasta Bye bye